Halo Bapak Bersa, saat ini saya sedang berada di Glora Bung Karno, Senayan Jakarta X. Tapi bukan untuk berolahraga, saat ini saya ingin melakukan aksi berbagi kebaikan melalui bersih-bersih di GBK Jakarta bersama DAI TV dan teman-teman Soji Jakarta. DAI TV bersama Osoji Club menggelar aksi Sayangi Bumi di Glora Bung Karno, Senayan Jakarta Selatan, 22 Mei 2022. Kegiatan ini digelar dalam bentuk komitmen kepedulian DAI TV selama 15 tahun terhadap isu persoalan sampah. Sebanyak 9 relawan Osoji bersama 33 karyawan DAI TV terjun langsung membersihkan kawasan GBK yang sehari-hari dilintasi masyarakat untuk berolahraga. Dan betul saja, sampah plastik, minuman, dan makanan begitu mudah ditemukan. Padahal di kawasan ini, fasilitas tempat sampah sudah disediakan di beberapa titik untuk memudahkan masyarakat membuang sampahnya. Abis berolahraga, minum-minum, makan-makan, kumpul-kumpul, tapi lupa sampahnya nggak langsung dibawa lagi dan ditaruh di tempat sampah. Ini saya dapetin sampah makanan dan sampah minuman yang memang jadi tugas kita hari ini untuk menyebarkan kesadaran masyarakat agar peduli dengan sampahnya sendiri. Mas, mas. Ini dia, Pak, mas. Terima kasih. Selain menjadi relawan pemungut sampah, aksi ke-33 karyawan da'ai TV ini juga diharapkan dapat mengajak masyarakat untuk memiliki tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Kita mau mengedukasi kepada semua orang kalau sampah itu tanggung jawab kita. Jadi sampah kita masing-masing tanggung jawab kita masing-masing. Jadi dengan begitu maka kita bisa membantu pelesaran lingkungan terhindar dari banjir. Ini melakukan aksi bersih-bersih sampah di GBK. Memang apa sih, Pak, yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Kita ingin mengimbau kepada masyarakat supaya masyarakat itu peduli dengan lingkungan. Sampah kita menjadi persoalan yang sangat kompleks di Jakarta, terutama di Jakarta, yang volumenya mencapai 7.400 ton per hari. Dan itu baru turun sedikit sekali gitu dari 7.500 ke 7.400. Nah, sementara Jakarta yang sudah begitu bersih dijaga kebersihannya oleh para pekerja PPSU ternyata masih banyak di jalan-jalan itu yang sampah yang berantakan itu masih banyak sekali. yang seperti kita lihat teman-teman ambil itu kan juga merupakan sampah yang tersebar di mana-mana gitu ya. Jadi sebenarnya sampah di Jakarta itu masih banyak sekali yang harus kita tangani. Nah, hal yang ingin kita sampaikan di sini adalah ingin menyadarkan masyarakat bahwa sampah itu harus kita kolah, harus kita jaga. lingkungan kita harus kita jaga dan pedulilah kita pada lingkungan. Artinya apalagi sampahnya kita sendiri ya Pak ya? Nah, nih Pak, ada slogan khusus nggak? Untuk masyarakat agar tetap ingat nih kalau sampah sendiri harus dibuang lah. Pertama, malu buang sampah sembarangan. Kedua, sampahmu tanggung jawabmu. Tanggung jawabmu. Dari Jakarta, Akbar Ramadan, Tomodai.